Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, pasal 13. Dan pada hari itu, setelah keluar dari rumah, Yesus duduk di tepi danau. Dan kerumunan orang banyak terhimpun kepadanya, sehingga setelah naik ke dalam perahu, duduklah dia. Dan seluruh kerumunan orang itu berdiri di pantai. Dan dia berbicara kepada mereka banyak hal dalam perumpamaan. Setelah ia mengatakan, lihatlah orang yang menabur keluar untuk menabur. Dan ketika menaburkannya, sesungguhnya beberapa jatuh di tepi jalan. Dan datanglah burung-burung dan memakannya. Dan yang lain jatuh di atas yang berbatu, tempat yang tidak mengandung banyak tanah. Dan segera dia bertunas, karena tidak mempunyai kedalaman tanah. Terlebih setelah terbitnya matahari, dia tersengat panas. Lalu karena tidak mempunyai akar, ia menjadi layu. Dan yang lainnya jatuh pada semak duri. Dan semak duri itu bertumbuh besar dan mengimpitnya. Dan yang lainnya jatuh di atas tanah yang subur. Dan menghasilkan buah. Ada yang seratus kali lipat. Dan ada yang enam puluh kali lipat. Dan ada yang tiga puluh kali lipat. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar? Hendaklah, dia mendengarkan. Dan setelah datang mendekat, para murid berkata kepadanya. Mengapa engkau berbicara kepada mereka dalam perumpamaan? Dan seraya menanggapi, dia berkata kepada mereka. Kepadamu sudah diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada orang-orang itu tidak diberikan. Sebab, siapa saja yang mempunyai, kepadanya akan diberikan. Dan dia akan dibuat berkelimpahan. Tetapi, siapa saja yang tidak mempunyai, bahkan apa yang ia punyai, akan diambil daripadanya. Sebab itu, aku berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Karena dengan melihat, mereka tidak melihat. Dan dengan mendengar, mereka tidak mendengarkan. Bahkan tidak memahami. Dan digenapilah atas mereka nubuat Yesaya yang mengatakan, Dengan pendengaran kamu akan mendengarkan, Tetapi sekali-kali kamu tidak akan memahami. Dan dengan melihat, kamu akan melihat. Tetapi sekali-kali kamu tidak bisa tanggap. Sebab, hati bangsa ini telah menebal. Dan mereka sulit mendengarkan dengan telinga. Dan mereka menutup matanya. Supaya, mereka tidak bisa melihat dengan mata. Dan tidak bisa mendengarkan dengan telinga. Dan tidak bisa memahami dengan hati. Lalu mereka berbalik. Dan aku akan menyembuhkan mereka. Namun, berbahagialah matamu karena melihat. Dan telingamu karena mendengar. Sebab, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Bahwa banyak nabi dan orang benar mendambakan untuk melihat apa yang kamu lihat. Tetapi, mereka tidak melihatnya. Dan untuk mendengarkan apa yang kamu dengarkan. Tetapi, mereka tidak mendengarkannya. Oleh karena itu, kamu dengarkanlah perumpamaan orang yang menabur. Bagi setiap orang yang mendengar firman kerajaan dan tidak memahami. Datanglah si jahat dan merampas yang telah ditaburkan di dalam hatinya. Inilah yang ditaburkan di tepi jalan. Dan yang ditaburkan di tempat yang berbatu. Inilah yang mendengarkan firman dan segera menerimanya dengan sukacita. Tetapi tidak mempunyai akar di dalam dirinya. Melainkan adanya sementara saja. Dan ketika terjadi kesukaran atau penganiayaan karena firman, dia segera tersandung. Dan yang ditaburkan pada semak duri, inilah yang mendengarkan firman. Dan kekhawatiran zaman ini dan tipu daya kekayaan mengimpit firman itu. Dan dia menjadi tak berbuah. Dan yang ditaburkan di tanah yang subur, inilah yang mendengarkan firman dan memahaminya. Dialah yang benar-benar berbuah dan menghasilkan. Yang satu ada yang seratus kali lipat. Yang lain ada yang enam puluh kali lipat. Dan ada yang tiga puluh kali lipat. Dia memaparkan sebuah perumpamaan yang lain kepada mereka sambil mengatakan. Kerajaan surga diumpamakan dengan seorang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Namun, sementara orang-orang itu tidur, datanglah musuhnya dan menaburkan benih lalang ke tengah-tengah gandum itu. Dan dia pergi. Dan ketika tunas bertumbuh dan menghasilkan bulir, lalu tampaklah juga lalang itu. Dan seraya mendekat, hamba-hamba majikan itu berkata kepadanya, Tuhan, bukankah engkau menaburkan benih yang baik di ladangmu? Dari manakah kemudian dia menghasilkan lalang? Dan dia berkata kepada mereka, Seorang musuh telah melakukannya. Dan hamba-hamba itu berkata kepadanya, Jadi, maukah engkau sambil lalu kami mengumpulkannya? Namun, dia berkata, Tidak, jangan-jangan dengan mengumpulkan lalang itu, kamu akan mencabut gandum itu bersamanya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai masa penuaian. Dan pada saat penuaian, aku akan berkata kepada para penuai, Kumpulkanlah pertama-tama lalang itu, dan ikatlah semua ke dalam berkas-berkas untuk membakarnya. Tetapi, kumpulkanlah gandum ke dalam lumbungku. Dia memaparkan sebuah perumpamaan yang lain kepada mereka dengan mengatakan, Kerajaan surga itu serupa dengan biji sesawi, yang setelah mengambilnya, seseorang menaburkannya di ladangnya. Itulah sesungguhnya yang terkecil dari segala jenis benih. Namun, ketika dibiarkan tumbuh, dia menjadi lebih besar daripada tanaman lain, bahkan menjadi sebatang pohon, sehingga burung-burung di langit datang, dan bersarang pada cabang-cabangnya. Dia membicarakan sebuah perumpamaan yang lain kepada mereka. Kerajaan surga itu seumpama ragi, yang setelah mengambilnya, seorang wanita mengadukannya ke dalam tiga sukat tepung adonan, sampai teragikan seluruhnya. Yesus mengatakan semua hal ini dalam perumpamaan kepada kerumunan orang itu, dan tanpa perumpamaan, dia tidak berbicara kepada mereka. Sehingga, tergenapilah apa yang telah difirmankan melalui Nabi ketika berkata, Aku akan membuka mulutku dalam perumpamaan. Aku akan mengucapkan yang tersembunyi sejak permulaan dunia. Kemudian, setelah membiarkan kerumunan orang itu pergi, Yesus masuk ke dalam sebuah rumah. Dan murid-muridnya mendekat kepadanya sambil berkata, Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang yang di ladang itu. Dan seraya menanggapi, dia berkata kepada mereka, Dia yang menaburkan benih yang baik adalah anak manusia, dan ladang itu ialah dunia ini. Dan benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan, tetapi lalang itu adalah anak-anak si jahat. Dan musuh yang menaburkannya adalah si iblis, dan masa penuaian ialah kesudahan zaman. Dan para penuai adalah para malaikat. Oleh karena itu, sebagaimana lalang itu dikumpulkan dan dibakar dengan api, demikianlah akan terjadi pada kesudahan zaman ini. Anak manusia akan mengutus para malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan dari kerajaannya semua sandungan dan mereka yang melakukan kedurhakaan. Dan mereka akan melemparkannya ke dalam tungku api. Di sana akan ada tangis dan kertak gigi. Kemudian orang-orang benar akan bersinar seperti matahari dalam kerajaan bapak mereka. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar? Hendaklah, dia mendengarkan. Lagi pula, kerajaan surga itu serupa dengan harta yang terpendam di sebuah ladang, yang setelah menemukannya, seseorang memendamnya dan oleh karena sukacitanya itu, ia pergi dan menjual segala sesuatu sebanyak yang ia miliki, dan dia membeli ladang itu. Lagi pula, kerajaan surga itu serupa dengan seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah, yang setelah menemukan sebutir mutiara yang sangat mahal, sambil pergi, dia menjual segala sesuatu sebanyak yang ia miliki, dan dia pun membelinya. Lagi, kerajaan surga itu seumpama sebuah jala, yang ditebarkan ke dalam laut, dan menjaring berbagai jenis ikan, yang ketika dia telah terisi penuh, dengan menyeretnya ke pantai dan duduk, mereka mengumpulkan yang berharga ke dalam pasu, dan membuang keluar yang tidak berharga. Demikianlah akan terjadi pada akhir jaman. Malaikat-malaikat akan keluar dan memisahkan yang jahat, dari tengah-tengah yang benar, dan mereka akan melemparkannya ke dalam tungku api. Di sana akan ada tangis dan kertak gigi. Yesus berkata kepada mereka, Mengertikah kamu semuanya ini? Mereka berkata kepadanya, Ya, Tuhan. Dan dia berkata kepada mereka, Karena hal inilah, maka setiap ahli kitab yang telah dijadikan murid bagi kerajaan surga, dia itu seumpama seorang tuan rumah, yang mengeluarkan hal-hal yang baru dan yang lama, dari perbendaharaannya. Dan terjadilah, ketika Yesus telah menyelesaikan perumpamaan-perumpamaan itu, Pergilah, dia dari sana. Dan setelah tiba di tanah asalnya, dia mengajar mereka di dalam sinagoga mereka, sehingga mereka tercengang bahkan berkata, Dari manakah baginya hikmat dan mujizat-mujizat ini? Bukankah dia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya disebut Maria, dan saudara-saudaranya laki-laki, Jakobus, dan Yoses, dan Simon, dan Judas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semua ada bersama kita? Lalu, dari manakah baginya semua ini? Dan mereka tersandung olehnya. Dan Yesus berkata kepada mereka, Seorang nabi bukannya tiada berkehormatan, kecuali di tanah asalnya, dan di rumahnya sendiri. Dan di sana, dia tidak banyak melakukan mujizat, karena ketidakpercayaan mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!